Tentang mundurnya Pak Dirjen Abtika, ini beliau mengatakan sebagai bentuk tanggung jawab beliau secara moral, karena beliau yang mempertanggungjawab pekerjaan PDNS, itu langkah yang sangat bagus, perlu diapresiasi, karena tidak banyak pejabat yang sudah jelas itu tanggung jawabnya tapi tidak mau mundur. Dan saya tahu Pak Semi ini salah satu di Komimpo yang punya keahlian di bidang IT memadai. Bagi kelangsungan PDNS, kasus ini belum selesai, jadi kalau Pak Semi mundur mudah-mudahan itu akan memperlancar proses-proses berikutnya, baik itu terkait dengan pertanggung jawaban kasus yang sedang berjalan sejak beberapa waktu ini, sampai ke depannya. Ada ruang baru yang dibuka untuk menghadirkan orang baru yang kapasitasnya lebih bagus, kapabilitasnya lebih bagus, mudah-mudahan akan menghasilkan kebijakan baru yang lebih bagus dan juga menghasilkan pekerjaan yang lebih bagus, lebih baik, lebih prudent lagi di dalam mengolah data pemerintahan, baik itu di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!